Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semua semoga semuanya dalam keadaan saya selalu di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman teman bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang kasusnya ini putarannya berat untuk teman teman yang mempunyai kasus seperti ini silahkan simak videonya berikut ini jadi kipas angin ini tidak dapat berputar ya putarannya itu sangat berat nah ini kalau dinyalakan ini sebenarnya ini mau berputar cuman dia agak berat ataupun tidak mau berputar sama sekali cuman berdengung saja ya mungkin kasusnya sama untuk semua merek penanganannya sama saja silahkan teman teman simak videonya sampai akhir ya jangan di skip kalau diputar manual seperti ini dia akan sangat berat sekali ya jadi kalau dipaksakan dinyalain nanti lama-lama termofusnya akan putus dan mengakibatkan mati total jadi perlu dilakukan service langsung saja simak cara pembongkarannya ya seperti ini pastikan sebelum dipongkar untuk stop kantak dicabut ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ternyata baut gearbox untuk rotarinya ini lepas juga ya jadi dia tidak bisa nengok kanan kiri nanti sekalian dibetulkan ini saat pembongkaran teman teman perhatikan ya step stepnya supaya nanti saat pemasangan tidak ada yang lupa ataupun salah pemasangannya nah ini untuk pengait blowernya ini ya pengait apa namanya itu ya paling-palingnya itu ya kita lepas dulu pertama nah ini sebelum dinamo ini kita kita bongkar kita tandain dulu ya menggunakan spidol ataupun apa aja yang penting kita ingat ya nanti tidak terbalik saat memasangnya lagi lalu buka keempat bautnya ini nah ini mungkin kalau belum pernah dibuka akan berat ya pembukanya nah ini untuk membukanya pelan-pelan ya supaya tidak ada yang putus gulungan ataupun kabel-kabelnya nah ini kita coba tuh ternyata sangat penceng sekali ya ini sudah mungkin lumasnya ini sudah tidak ada nah itu kelihatannya kering ya lengket ya ini saya kasih oli dulu supaya bisa dibuka ya yang penting ya kita buka dulu nah jadi posingnya ini nanti kita copot lihat dulu seperti apa dalamnya biasanya ini teman-teman kalau kasus kipas berat seperti ini teman-teman hanya kasih minyak saja pada bagian luar sini ya ini tidak akan masuk malah akan nantinya akan membasai ke dinamo jadinya akan menjadikan konslet ya nah ini kita lepas posingnya ini kapasnya ini sangat kering kan kapas ini ini fungsinya ini sebenarnya ini untuk menyimpan oli ataupun pelumas supaya tidak cepat berat ya nah ini posinya akan kita posikan terlebih dahulu ini sering kejadian ya kasusnya teman-teman kipasnya macet tidak mau untuk putar hanya dikasih minyak pada bagian luarnya saja ini itu kapasnya akan saya ganti menggunakan kapas yang baru dan kita akan menggunakan minyak ataupun oli ya teman-teman jangan menggunakan minyak goreng ya karena minyak goreng nanti lama-lama malah akan mengakibatkan lengket dan mengakibatkan macet seperti ini ya kemudian kita kasih rumah saya menggunakan oli ini ya oli mesin untuk yang lebih bagus itu oli sampai ya untuk motor 2 tak itu lebih bagus lalu kita pasangkan lagi posinya ini kemudian direkatkan kembali nah untuk bagian dalamnya ini kita kasih oli juga ya ini teman-teman juga bisa cukup memberi oli pada bagian dalam ya jangan di bagian luar ini karena kalau di bagian luar ini tidak akan masuk olinya ya ini kalau misalnya kapasnya masih bagus cukup meneteskan oli pada bagian dalamnya ini tetap harus dibuka ya kalau dari luar nantinya akan melebar kemana-mana kemudian ini untuk closing yang bagian belakang juga kita cek ya kalau kapasnya masih bagus cukup kita memberikan oli pada bagian sini aja tidak perlu mempongkarnya ini saya lihat ini kapasnya juga sudah tidak layak atau tidak bisa menyimpan oli jadi ini bagian belakang akan saya bongkar dan kita ganti kapasnya nah ini kita cek putarannya sudah lancar ya ini oli yang bercacar ini kita bersihkan ya supaya tidak mengenai tembaga ataupun gulungannya nanti akan mengakibatkan konsleting setelah sudah lancar kemudian kita pasang kembali kita lihat atau kita perhatikan tandanya ini yang sebelum kita bongkar ini ya jangan sampai terbalik pasang keempat bautnya sampai kencang kita cek apakah sudah lancar putarannya nah ini langsung nyala ya setelah kita on kan sudah kelihatan ya putarannya nah ini untuk pengait baling balingnya akan saya pasang dulu supaya terlihat nah itu caranya kelihatan kita pasang gearboxnya lagi nah ini setelah selesai langsung kita rakit kembali kita des langsung berputar ya ini untuk speed 1 nya udah lumayan kencang speed 2 speed 3 juga bagus cukup sampai disini dulu ya sharing saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh